Assalamualaikum bos, selamat datang kembali di channel BB Proling kali ini saya akan nyobain matabor dari bos matabor kipas self cut speed matabor ini adalah matabor yang tercepat di Indonesia menurut informasi yang ada di Youtube sih dan ini diklaim bisa 10 kali lebih cepat ya menurut saya sih ngeri lah pokoknya kecepatannya horror karena saya sudah memakainya selama kurang lebih satu tahun meskipun pemakaian hobi ini sering saya pakai untuk yang ukuran 20 mili ini sudah tidak bisa dipakai bos ya ini sudah hancur dreadnya karena ketika ngebor pernah saya kena paku ternyata ini gak bisa berbahaya untuk kena paku ini bisa rusak dan untuk bonus video nanti saya akan coba bor yang baru dengan ukuran 40 mili kira-kira sanggup gak matabor saya oke untuk bentuknya sendiri seperti ini disini ada dread yang bisa menarik matabor ini ya jadi tanpa ditekan ini bisa menarik sendiri ya matabornya ya pokoknya ngeri lah nanti lah kalau kalian lihat oke kalau gitu kita langsung saja tes ya di lokasi pengetesan pertama kita langsung di 22 mili kita pakai speed 2 untuk media yang saya gunakan ini adalah kayu bekas kusen ya memang gak terlalu keras sih tapi cukup keras lah menurut saya ngeri gak tuh mantep cuy coba lagi cuy eh jan langsung nyoba yang 25 mili itu pakai speed 2 ya waduh 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 mantep cuy gila bro speednya bro sekarang yang ukuran 36 mili speed 2 ya tidak sanggup ternyata ngeri gak tuh 36 mili bro mantep cuy kita coba lagi cuy beri jos nih bos 36 mili sekarang kita coba yang 40 mili ya kira-kira sanggup gak bor ini dan ini sebenarnya sangat berbahaya kita buka dulu bismillahirrahmanirrahim mantep coy gila bro matapur ini oke bro tapi untuk hasil ini bagian bawahnya sangat kasar ya mantep bro oke bos jadi menurut saya matapur ini memang ngeri ya memang horor nih matapur ini ya kalau kalian butuh cepat kalian harus pakai matapur ini tapi untuk hasil dia memang kasar bagian bawah ya jebol karena ini memang bisa menarik sendiri sehingga yang disini tidak bisa rapi bisa jebol tapi ini bisa diakali ya dengan cara dikasih kayu lagi bawahnya kalau anda ingin kalau anda ingin hasil yang lapi tapi ini matapur ini memang ngeri coy jos mantep pokoknya oke kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah jangan lupa like subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati